Terima kasih pemirsa dan masih bersama suku Han Sepinjuk Berita. Puluhan warga di satu lingkungan di Kabupaten Ponorogo terserang virus Cikungunya. Tanya menyerang anak-anak, sejumlah lansia juga terkena virus akibat gigi tanyamok tersebut. Bahkan beberapa di antaranya sempat mengalami kelumpuhan. Sedikitnya 40 warga di Keluran Purbo Suman, Kecamatan Ponorogo terjangkit Cikungunya. Warga yang terdeteksi terkena Cikungunya ini rata-rata mengalami demam, nyeri pada persendian, serta kaku pada badan. Bahkan beberapa di antaranya sempat mengalami kelumpuhan. Mengantisipasi wabah Cikungunya semakin menyebar. Petugas dari Puskesmas Ponorogo Selatan melakukan penyemprotan fogging di lingkungan yang terjangkit Cikungunya akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Kemunculan Cikungunya hingga menyerang warga sudah terjadi sejak 2 minggu lalu. Namun, kasus ini baru diketahui beberapa hari lalu setelah Ketua RT melapor ke kantor kelurahan dan bidan setempat. Untuk RT ini kurang lebih sudah 40 orang yang kena. Terus langkah yang diambil apa ini? Yang pertama yaitu PSN. Yang kedua ini terutama kebersihan lingkungannya. Yang itu kalau fogging itu hanya untuk membunuh nyamuk dewasanya mas. Yang pertama itu PSN kebersihan lingkungannya yang terutama. Selain anak-anak dan orang dewasa, Lansia juga terjangkit Cikungunya. Bahkan beberapa di antaranya sempat mengalami kelumpuhan hingga 3 hari. Persendian, persendian terasa linu-linu. Kayak jari-jari tangan, kayak lutut. Pokoknya persendian itu rasanya sakit gitu. Terus ada juga yang sampai gak bisa jalan gitu. Itu berapa hari Pak? Sudah kejadian kayak gini Pak? Ya kisaran 2 minggu. 2 minggu ke sini lah. Sampai hari ini? Sampai hari ini ya masih ada yang terjangkit lah. Tidak hanya melakukan fogging, pihak Puskesmas juga meminta warga untuk gencar, melakukan pemberantasan serang nyamuk, serta meningkatkan pola hidup bersih. Ega Patria, JTV, Ponroko